Penegakan Kanun atau Perda Syariah Islam masih terus bergulir di Aceh. Empat terpidana kasus kamar atau minuman keras diganjar hukuman cambuk di depan umum. Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanu Salatin, Kota Banda Aceh, pada Senin siang. Empat warga dikenai hukuman cambuk masing-masing 42 kali lantaran nekat minum-minuman keras. Keempat terpidana yang dieksekusi cambuk masing-masing MF, AU, Y, dan CR. Para terpidana ini dicambuk karena melanggar Kanun Syariah Islam tentang Maisir atau Miras, Pasal 15 dan 16 Ayat 1 Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Ukubat atau eksekusi cambuk digelar setelah seluruh proses hukum terhadap empat terpidana ini berkekuatan hukum tetap atau ingkrah di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh. Merima hukuman cambuk. Tadi kita lihat, Pak Ibu juga sudah lihat, acara penghukumannya sebanyak 42. Dan kemudian kita lihat juga ada proses menunggu dalam hal penghukuman. Kita juga atur mengenai kesehatan mereka, ketika mereka sudah cukup, dari segala kesehatannya baru dilakukan hukuman cambuk. Sabetan cambuk Al Gojo sempat terhenti beberapa kali lantaran salah satu terpidana kesakitan. Namun, sisa hukuman dilanjutkan setelah terpidana menyatakan siap menjalani eksekusi tersebut. Setelah menjalani hukuman cambuk, seluruh terpidana kasus kamar dibebaskan. Mereka dikembalikan ke pihak keluarga untuk dibina. Tim liputan melaporkan dari Banda Aceh.